Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Primal Fernia selama satu jam ke depan dalam kabar dunia. Kita awali informasi pertama mengenai kebakaran hebat yang melanda sebuah perusahaan kimia di wilayah Nebraska, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Pada Harkiv, Ukraina sejumlah orang terluka setelah pasukan militer Rusia melancarkan serangan udara pada Senin waktu setempat. Seorang jurnalis Perancis tewas akibat bom Rusia yang menghantam sebuah kendaraan yang mengevakuasi warga sipil dari Ukraina Timur. Dan merilis video yang menunjukkan pasukan keamanan Iran menyisir sebuah kapal tanker belik Yunani usai disita pada Jumat. Pekargo era Uni Soviet Ilyushin IL-76 telah duduk selama beberapa dekade di bawah terik matahari di sudut terpencil unit Emirat Arab atau UEA. Empat mesin jadnya diam setelah bertahun-tahun kini akan dibongkar untuk pengembangan real estate. Vietnam memiliki objek wisata baru yang menantang adrenalin wisatawan yakni jembatan kaca. Tak main-main jembatan kaca ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang di dunia. Melestarikan populasi monyet Columbus, Afrika. Peningkatan pariwisata menyebabkan hilangnya habitat monyet di sebuah cagar alam di Kenya. Sebuah kafe di Queensland, Australia menawarkan lingkungan bebas dari stigma sosial yang mengisolasi pasien dimensia atau pikun. Tawa dan canda ditemani dengan minuman hangat telah mengubah hidup para pendarita penyakit tersebut. Roman Abramovich telah menyelesaikan penjualan Chelsea dan perusahaan terkait. Kekerasan senjata di Amerika Serikat tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa namun lebih dari itu justru menyebabkan luka sosial di masyarakat yang sulit untuk disembuhkan. Sebuah perlombaan selancar dayung menantang anjing dan pemiliknya untuk bertindak ekstrim. Perlombaan tersebut menuntut anjing terlatih untuk tetap diam di papan selancar selama berlomba di Barcelona. Keluar besar burung menabrak gedung pencakar langit selama musim migrasi di New York. Beternak kuda Arab di Surya khawatir mereka harus menghentikan tradisi beternak kuda yang sudah berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh dampak perang berkepanjangan di Surya. Warga Peru merayakan hari kentang nasional di kota 5 Peru. Penggemar seni di Museum Louvre Paris dibuat tercengang setelah seorang pemuda. Kembali lagi di kabar dunia pemirsa. Ada sebuah video beredar di hari Senin waktu Ukraina yang menunjukkan petugas pemadam Ukraina tengah memadamkan. Sementara itu di wilayah pinggiran utara Harkiv Ukraina sejumlah orang terluka setelah pasukan militer Rusia melancarkan serangan udara pada Senin waktu setempat. Penggemar seni di Museum Louvre Paris dibuat tercengang setelah seorang warga berusaha memecahkan kaca pelindung lukisan Mona Lisa. Berbagai persiapan dilakukan pihak penyelenggara menjelang perayaan 70 tahun Ratu Elisabeth II bertakhta yang akan gelap. Tidak lama setelah bertakhta Ratu Elisabeth II mengunjungi kota Hamel Hampstead di wilayah utara London. 70 tahun kemudian warga setempat masih mengingat kenangan atas kunjungannya saat itu. Seorang seniman asal Inggris, Karen Griffith menggunakan bahan teh, alkohol dan juga tinta dalam karya seni terbarunya yang bertema Platinum Jubilee Ratu Elisabeth II. Militer Iran memamerkan pangkalan drone bawah tanah rahasia di tengah ketegangan yang memanas di Teluk. Kabar selengkapnya usai judah. Kembali lagi di kabar dunia pebersah, militer Iran memamerkan pangkalan drone bawah tanah rahasia di tengah ketegangan yang memanas di Teluk. The Impossible Dead Rocking Part I merilis trailer atau cuplikan video pertama. Film ini akan tayang pada tahun 2023 mendatang. Badai Agata menjadi badai terkuat yang tercatat terjadi di bulan Mei, yakni di wilayah selatan Meksiko dengan kecepatan angin 165 km per jam pada Senin waktu setempat. Ketak api raksasa yang membawa wisatawan oleh Jerman, Austria, dan Italia dibuka untuk pengunjung di Tuscany selama akhir pekat. Daya tarik besar ada pada bioskop yang diubah secara khusus di Florence. Turki menolak, Swedia, dan Finlandia bergabung dengan NATO. Pendukung klub sepak bola sang Tietjen menggabuk dan menyerbu lapangan setelah tim kesayangannya kalah dari Usher di Perancis. Turki menolak, Swedia, dan Finlandia bergabung dengan NATO karena dianggap mendukung kegiatan terorisme. Pemirsa, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap, dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Primo Fernia pamit, sampai jumpa.